Intro You will come back kembali lagi di channel Atoa Hayato Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja Pada video ini kami akan memberikan full version untuk Sofiler chapter 990 Karena memang sudah muncul banyak sekali Oke tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk ke ceritanya Chapter ini dimulai dari kemunculan Sasaki Yang ternyata sudah bebas dari ikatan Kyushiro Dan kebebasan Sasaki itu akibat dari amukan Big Mom Yang sempat menghancurkan pohon tempat Sasaki diikat Oke lanjut ke panel berikutnya Disini ada panel yang cukup seru Karena menggambarkan pertarungan di atas gunung Tengkorak Onigashima Antara Kaido dan pasukannya melawan para Samurai Akazaya Dan juga para Ming yang sudah berubah ke wujud Sulong Serangan dimulai dari para Sulong Ming yang berhasil mengalahkan para Krocho Kaido Lalu serangan berlanjut ke arah Jack Jack pun terluka karena serangan para Sulong Ming Tapi dia masih bisa bertahan Kemudian Jack melakukan serangan balik dan berhasil mengalahkan beberapa Ming Melihat beberapa Ming tumbang Kinemon jadi geregetan Dia mulai mencabut pedangnya dan akan menyerang Jack Tetapi dua bayangan monster yang besar telah mencegah Kinemon Ternyata dua bayangan monster yang besar itu adalah wujud Sulong dari Inwarashi dan Neko Mamushi Tapi disini wujud keduanya masih dalam bentuk siluet Jack pun terlihat gentar ketika melihat wujud Sulong dari kedua Raja Ming itu Oke lanjut ke panel berikutnya Disini menggambarkan keadaan rusuh di panggung utama Lalu King menghubungi semua anggota Tobi Ropo untuk ikut bergabung dalam pertarungan Dan berusaha untuk mencegah siapapun naik ke atas yaitu ke tempatnya Kaido Selain itu King pun membatalkan Sayembara untuk pencarian Yamato Dan berarti rencana duel antara pemenang Sayembara dengan salah satu Allstar juga dibatalkan Kemudian scene berganti kepada Hawkin yang sedang terluka Dia bersama dengan Drax di dalam sebuah ruangan khusus Dalam ruangan itu Drax bilang bahwa dia tahu jika Hawkin bergabung dengan Kaido karena terpaksa Dan Drax pun menyarankan jika ingin mengkhianati Kaido sekaranglah waktu yang tepat Setelah mendengar perkataan Drax itu Hawkin mengambil satu kartunya Lalu mengatakan kemungkinan bertahan hidup pria ini sampai besok adalah 1% Oke lanjut ke panel berikutnya Ada Ulti dan Paek Wan beserta para Tobi Ropo yang lain Mereka diperlihatkan sudah menerima perintah dari King seperti yang kami sampaikan di atas Kemudian ada juga Husu yang sudah merapat ke lokasi DS Drax dan Hawkin Pada pertemuannya dengan Drax ini Husu memprovokasi agar Drax mau membantunya untuk menghabisi Queen Drax pun agak curiga dengan gerak-gerik Husu yang ingin menyerang Queen di saat-saat genting seperti ini Maksudnya di saat bajak laut hewan buas sedang diserang oleh musuh Tapi walaupun ragu Drax tetap mengikuti Husu ke tempat Queen Selanjutnya kita kembali ke panggung utama Di mana ada para ninja Oniwa Bansu yang sudah mulai ikut bertarung Kemampuan mereka memang di atas rata-rata Sehingga beberapa samurai dari pasukan aliansi berhasil dikalahkan Tetapi pada momen itu Fukuro Kuju Sang pemimpin Oniwa Bansu ternyata tak ikut bertarung Dia malah pergi ke suatu tempat meninggalkan arena pertempuran Hotai sang pemimpin Mimawarigumi ternyata mengamati perilaku aneh dari Fukuro Kuju Dan dia pun jadi terlihat bingung Lanjut ke arena pertempuran di sisi yang lain Di sini para samurai berusaha menyerang salah satu numbers Sekaligus memberikan jalan bagi bajak laut topi jerami Agar bajak laut topi jerami bisa menyimpan kekuatan mereka Untuk melawan Kaido di atas Lalu dua numbers yang lain melancarkan serangan Tapi serangan keduanya dapat dihentikan Zoro menghentikan satu serangan numbers menggunakan tebasan pedang Serangan Zoro itu berhasil memotong senjata salah satu numbers Oh iya disini ada suatu hal yang menarik Yaitu mengenai posisi pedang Zoro Yang sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan fans Sebelumnya di akhir chapter lalu kita melihat posisi pedang Zoro ada di sebelah kiri Namun ketika menyerang salah satu numbers Posisi pedang Zoro sudah ada di sebelah kanan Tampaknya posisi pedang bukanlah suatu hal yang penting bagi Zoro Dan sepertinya juga tidak menunjukkan seberapa serius dia akan bertarung Lalu kemudian serangan numbers yang satunya berhasil dihentikan oleh Jinbei Bahkan Jinbei menahan serangan dari monster itu hanya dengan satu tangan Selanjutnya kamera fokus kepada Luffy yang siap menyerang Sebelum menyerang Luffy teringat tentang Oars yang dia lawan di Tiller Bug Kemudian Luffy pun mengatakan Dulu aku membutuhkan seluruh kru untuk mengalahkan Oars Tapi sekarang sudah berbeda Kemudian Luffy berubah ke mode Gear Force Lalu dia melompat dan bersiap untuk menghajat dua numbers sekaligus dalam satu pukulan Kemudian scene kembali berganti Di sini memperlihatkan keadaan Drix yang sudah terluka Dan bertekuk lutut di hadapan Queen Selain Queen ternyata ada Husu dan Hawkin juga di tempat yang sama Lalu Queen dan Husu mengatakan bahwa Drix adalah orang yang ingin mereka habisi Karena ternyata Queen mendapatkan informasi bahwa Drix telah membebaskan Lau dari penjara Rasetsu Dan Hawkin pun mendukung informasi tersebut Dan mengatakan bahwa Drix lah satu-satunya orang yang mungkin bisa melakukan hal itu Drix pun semakin terdesak ketika Queen berusaha menginterogasinya Untuk mengungkapkan fakta yang belum terungkap Drix yang menyadari sudah tak ada jalan keluar mulai merasa putus asa Namun tiba-tiba dia teringat perkataan Kobe tentang Luffy Bahwa masih ada harapan DS Drix pun kembali memiliki semangat Lalu dia melompat untuk kabur dari Queen sekaligus menuju ke arena pertempuran Saat melompat itu Drix mengeluarkan serangan Excalibur Untuk menebas salah satu Numbers Dan ternyata momen serangan Drix itu bersamaan dengan momen serangan Konggan Luffy kepada para Numbers Kedua Numbers itu pun langsung KO Kemudian setelah itu Drix menyatakan diri bahwa dia telah meninggalkan bajak laut Kaido Dan kemudian meminta bergabung dengan pasukan aliansi agar bisa berjuang dan bertarung bersama Luffy pun terlihat bingung dengan pernyataan Drix yang sangat tiba-tiba itu Oke cukup sekian video kali ini Semoga nakama sekalian menyukainya Terima kasih sudah nonton Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selanjutnya Yo